Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku masih bertemu dengan Gunilan Urku Daud Kali ini kita akan membahas bagaimana Perbedaan susun otak yang beragama Dengan orang yang tidak beragama Dan tonton videonya sampai kintas Agar kita datang paham Ayo kita tonton video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Otak merupakan organ di kepala Sebagai pengendali semua fungsi anggota tubuh manusia Otak mengendalikan pergerakan perasaan sensasi dan pikiran Aktivitas otak ternyata memiliki hubungan kuat Dengan keimanan seseorang Lantas, adakah perbedaan kinerja otak orang yang beriman dengan ateis? Apa saja keistimewaan orang yang beriman? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Pendeliti ukap aktivitas otak muslim dan ateis? Kepercayaan terhadap Tuhan Kepercayaan terhadap Tuhan bukan hanya permainan pikiran akan hal yang gaib Pendeliti dari Thompson Jefferson University Hospital dan Medical College Bernama Andre Newberg Mengemukakan perbedaan aktivitas otak yang mempercayai adanya Tuhan dengan ateis Pendeliti menemukan perbedaan dalam aktivitas otak individu Yang tahat beragama sebelum dan setelah berdoa Juga individu dari seorang yang ateis sebelum dan setelah bermeditasi Perbedaan yang mencolok ada di bagian terpenting otak yakni lobus frontal Lobus frontal mewakili hampir sepertiga dari seluruh otak Ini adalah wilayah terakhir otak yang berkembang Dan yang pertama mengalami penurunan aktivitas seiring bertambahnya usia Peneliti mengamati pemindaian otak imam muslim dan ateis yang bermeditasi Peneliti menggunakan single proton emission computer tomography atau SPCT saat pemindaian aktivitas otak Metode tersebut memungkinkan pengukuran aliran darah Semakin banyak aliran darah yang dimiliki area otak, semakin aktif juga area tersebut Dalam penelitian juga didasarkan pada tes pencitraan nuklir Proses tersebut menggunakan zat radioaktif dan kamera khusus untuk mengamati bagaimana organ bekerja Dengan membuat gambar tiga dimensi Hasilnya, seseorang yang telah melakukan doa Lobus frontal pada otak yang beriman menunjukkan tingkat aktivitas yang meningkat Peningkatan ini terjadi ketika seseorang berdoa sebagai bentuk percakapan dengan Tuhan yang menyerupai percakapan fisik Berbeda dengan otak ateis ketika bermeditasi serta merenungkan keberadaan Tuhan Hasil penelitian menunjukkan tingkat aktivitas otak seseorang yang ateis sama saja Bahkan tidak ada perbedaan relatif sebelum dan sesudah bermeditasi Penelitian tersebut membuktikan tidak percaya pada Tuhan akan membuat meditasi tidak memberi perbedaan pada otak baik sebelum dan sesudah Beda halnya orang yang beriman sebelum dan sesudah berdoa Ini salah satu bukti kebesarannya Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran Surah Fusilat Ayat 53 Otak Orang Beriman Mampu Juga Depresi? Banyak berdoa akan mempengaruhi suasana hati Hal ini sejalan dengan penelitian yang membuktikan adanya perbedaan otak orang yang beriman dengan yang tidak beriman Dilahasir dari Good.id Seorang profesor psikiatri dan epidemiologi di Columbia University bernama Dr. Myrna Weisman mengemukakan Bahwa keyakinan dan suasana hati tercermin dalam otak kita melalui sebuah teknik baru Dalam jurnal CAFF Psikiatri, Dr. Weisman dan rekan-rekannya mencatat bahwa studi baru menunjukkan hubungan antara ketebalan otak dan spiritualitas seseorang Penelitian tersebut mengisyaratkan bahwa agama bisa meningkatkan ketahanan otak terhadap depresi Dalam proses penelitian, peneliti dua kali meminta 103 orang dewasa berusia antara 18 hingga 54 tahun Untuk mengungkapkan seberapa penting agama baginya Mereka juga ditanya seberapa sering datang ke rumah ibadah untuk berdoa selama 5 tahun terakhir Selain ditanya tentang spiritualitas, otak peserta dalam penelitian tersebut juga disken Secara keseluruhan, para peneliti menemukan bahwa pentingnya agama bagi seseorang berpengaruh terhadap ketebalan kortex Hal tersebutlah yang dapat mencegah depresi seseorang Nah, sahabat beriman Itulah keajaiban perbedaan antara otak orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman Agama Islam dapat merangsang otak kanan manusia untuk bisa merasakan kebesaran Allah Azza wa Jalla Dalam menciptakan alam semesta Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi Dan silih bergantinya malam dan siang Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri Atau duduk Atau dalam keadaan berbaring Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi Seraya berkata Ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia Bahas suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka Quran Surah Ali Imran ayat 190-191 Wallahu'alaam bisawak Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Baik, sahabat itu ternyata dari kesimpulan yang tadi Kita tonton bahwa ternyata memiliki perbedaan yang menguntungkan Untuk orang-orang yang beragama dibanding dengan orang yang tidak beragama Beruntung kita bagi umat Islam yang selalu mengunaikan ibadah, sholat Dan juga ibadah-ibadah yang lainnya Karena manfaatnya juga untuk fisiologis, psikologis Dan juga manfaat untuk keselamatan dunia dan herat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yayasan Hipatia Pawante Konsisten membangun multimeter kecerdasan sinergi Melayani pendidikan anak usia dini Raudatul Atwal Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Pesantren Dan Rehabitasi Mental Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton